Intro Ketemu lagi di Hope Sweet Home Homies, aku bareng Glenda akan ajak kalian mengunjungi rumah bergaya modern kontemporer RD House di Jakarta Barat Gak hanya itu lho, kita juga akan mengunjungi rumah bergaya tropical modern DS House di Jakarta Selatan Hmm, kalian pasti penasaran kan kayak gimana ya? Makanya ikutin terus ya di Hope Sweet Home Good morning Homies, balik lagi di Hope Sweet Home bersama Glenda dan Ilham Nah, kita pagi-pagi ada di Jakarta Barat nih, tempatnya dimana sih Glenn kita? Kita lagi di Cengkareng nih Homies Ya, kita udah ada di depan RD House ini Wah, RD House ini rumahnya kayaknya modern minimalis banget nih ya Ham ya Betul, tapi Glenn daripada kita lama-lama disini mending kita langsung masuk aja ketemu ko Teddy Lewat sini ya? Bukan, lewat situ dong Oh, bukan ini pintunya? Bukan, udah ayo sini, ayo Hamis Yang mana? Ini Oh, ada pintu disini Nah, ada belnya juga Selamat pagi ko Teddy Selamat pagi Selamat pagi Aku sama Mamis, di rumah boleh masuk? Boleh, ayo silahkan Wah, kamu langsung salpok gak sih? Bentar, bentar, ini laser cutting ya? Betul, laser cutting Nah, biasanya kan untuk skat kayak gini kan menggunakan tembok ya Tapi dengan penggunaan laser cutting seperti ini Jadi terkesan luas ya, jadi gak bulky seperti itu dan gak sempit pastinya Aku langsung gagal fokus sama yang ada di samping kamu Ini area favoritnya Glenn ya nih pasti nih Wah, pasti dokter ya Nah, kita udah ada di Kitchen Inn Ini dapur bersih ya? Betul, dapur bersih Nah, ini juga semuanya tuh ada LED strip ya Jadi kalau misalnya kita masak atau apapun juga tetep aman ya Ham ya Jadi gak gelap gitu Nah, dari tadi lihat gue sih Kalau lighting dapur kita lihatin apa Ham Ini di depan aku udah ada dua nih Ada dining area sama living room Tapi kayaknya ke living room lebih seru gak sih? Oke, kita kesana dulu deh kalau gitu Oke Wah, disini ada double heat ceiling nih Iya Terus juga lampunya juga bener-bener jadi eye catching banget ya Ditaruh di living room ini Ini kalau boleh tau tingginya berapa sih kok? Ini tinggi plafonnya 7,5 meter 7,5 meter? Tinggi banget ya Ham ya Cocok banget nih Eh, kebetulan ada ownernya Oh, halo 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 Kenalin nih Iya Halo Corona Dan homies dirumah Halo Jadi Corona ini pemilik dari rumah RD House ini ya Iya Ini kalau konsepnya sendiri dari kota di sendiri apa? Dari Corona? Kalau desain itu saya yang minta Terus dia yang visualisasi Oh gitu Nah, enaknya di living room ini ya Glinda ya Langsung terintegrasi oleh dining area Iya Nah, aku baru ratus nih Ini dining tablenya itu sama ya dengan meja-mejanya disini ya warnanya ya Oh iya, betul Motifnya sama ya Betul Tapi yang ini loose furniture kok? Loose furniture Dan homies enaknya lagi Disini tuh langsung terintegrasi juga ya sama si tamannya Iya Ini bisa dibuka ya kok ya? Bisa, bisa Saya buka ya Oh iya Enak banget nih Jadi disini ada ini ya perairan udara ya Bagus juga Iya, ada cross ventilation-nya ya Jadi perkeluaran udara Tapi yang atasnya itu kayaknya tertutup atau terbuka kok? Kalau yang atasnya itu tertutup Untuk tamannya jadi gak kena hujan Tapi sampingnya saya buka Jadi udara masuk ya Airnya gak masuk gitu Homies Atap dari mini garden ini Sengaja dibuat tertutup oleh kaca transparan Agar curah hujan yang berlebih tidak masuk ke dalam taman Dan tetap mendapatkan pencahayaan alami dari luar Kira-kira ada kejutan apa lagi ya? Kita mau diajak kemana dulu nih? Mau lihat kamar utama? Atau? Atau kamar anak? Kamar anak boleh Kamar anak dulu Oke Yuk masuk Masuk Ayo mis Wah ini pasti Kamar anak perempuan Kamar anak perempuan Pink semua ya Tapi pinknya tuh gak yang di bagian tembok juga ya Jadi gak terlalu Kan kalau bisa kita tuh kadang suka milik temboknya pink Nah kalau ini lebih netral sebenernya Ini kan tempat mainnya ada tempat main anak tuh di kamar ya Hebat ya Jangan kemana-mana ya Tetap di Home Sweet Home Ayo Ibu Amin Amin